There's not much to do, when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not Hi, Assalamualaikum semuanya, apa kabar nih hari ini, semoga kalian selalu sehat ya Yuk temenin aku buat bongkar-bongkar belanjaan lagi Tadi tuh aku habis dari warung gitu, rencananya tadinya pengen beli bawang doang sama cabai Eh malah merempet-rempet beli yang lainnya juga Alhasil tadi tuh aku beli minyak juga, nah itu minyaknya aku beli minyak curah, setengah liter tuh 6.500 Kemudian kecap sedap itu 2.000 dan ada nugget itu tuh 14.000 rupiah Kemudian bawang putih 2.000 dan itu juga ada ikan asin arbon Atau ikan asin kayak udang kecil-kecil gitu ya, itu tuh harganya 5.000 rupiah Nah ini tadinya aku tuh memang cuman pengen beli cabai aja ya, peniatan dari rumahnya Ini untuk cabainya aku tuh beli 10.000 gitu, 5.000 cabai merah dan 5.000nya cabai rawit Dan ini untuk bawang, ini tuh 1.4 dan harganya 9.000 rupiah Nah ini dia belanjaan aku di hari ini, totalnya itu 48.000 rupiah aja Ini tuh belanja untuk harian aja ya teman-teman, bukan belanja untuk beberapa hari Tapi karena kebutuhan aku, yang utama gitu maksudnya peniatan tadinya pengen beli bawang aja sama cabai Eh malam rempet-rempet ke yang lain Karena pas udah tadi sampai ke warung jadi inget Ngelihat ini, ngelihat itu, oh iya inget di rumah Stok kecapku abis, stok minyakku tinggal sedikit kayak gitu-gitu Jadi yaudah deh aku sekalian aja buat beli-beli gitu Untuk minyak juga emang bener-bener abis ya minyaknya Jadi aku ambilnya minyak ini aja gak apa-apalah ya Minyak apa aja yang penting minyak Dan itu anak aku, tadi juga jajan gitu Dia jajan berapa ya, 8.000 kayaknya Dia itu beli susu, beli minuman, beli kayak cemilan coklat-coklat gitu ya Emang dia mah suka banget sama coklat-coklat gitu Nah teman-teman semuanya, lagi padang apa ini? Di hari ini, udah pada belanja belum? Apa? Mungkin belanjanya mingguan Aku tuh kalau belanja tergantung ya teman-teman Kadang mingguan, kadang harian Tapi untuk sekarang-sekarang ini Aku lebih sering belanjanya itu harian aja Jadi aku tuh lebih mematokkan kayak perharinya Pengeluaran berapa gitu Kayak gitu aja sih ya Kalau mingguan sekarang aku tuh lebih susah ngontrolnya Kenapa? Gak tau aja sih Ngerasanya kayak lebih banyak keluar duit aja Sedangkan kalau harian Kayak bisa di budget misal kayak 30.000 atau 35.000 per hari Atau kadang juga kayak 20.000 per hari Kayak gitu aja sih Tapi gak setiap hari keluarin uang segitu gitu loh Soalnya kan kadang-kadang Sehari ini misalkan masaknya sekali aja Jadi stok sayuran atau stok makanan di kulkas itu masih ada yang masih bisa diolah Jadi kadang-kadang gak harus belanja gitu Tapi untuk hari ini pengeluarannya lumayan ya Biasanya kan aku tuh ngebudgetin kayak 30.000 gitu Kalau misalkan belanja harian 30.000 atau 25.000 gitu Untuk belanja sayur dan laupau Juga sama jajan gitu Sekali berangkat ke warung misal Tapi kali ini lebih ya Ini tuh hampir 50.000an gitu Plus jajan anak tapi Nah ini dia yang aku beli di hari ini Yang utama itu perbawangan ya bun-bun Kalau yang lain-lain itu sebenernya cuman sambi-sambi lewat gitu Aku ngeliat yaudah sekalian dibeli aja Nah udah selesai beresin belanjaan Aku tuh gak lanjut masak Soalnya kan nanti aja masaknya sorean gitu Jadi aku mau bersih-bersih aja dulu Nah tadi tuh anak aku tuh minta dibikinin nugget Karena aku tuh lagi mager banget buat goreng-gorengan Yaudah deh aku gorengnya pake airfryer aja Disini aku paling mau goreng kayak 5 biji aja Cuman untuk anak aku Dia emang sukanya dicemil gitu ya Bukan dimakan sama nasi Tapi digado aja gitu Nah disini tuh aku goreng nuggetnya itu cuman 6 biji gitu Nanti kalau anak aku mau dimakan sama nasi Yaudah sama nasi Kalau enggak yaudah gak apa-apa digado aja Nah sambil nungguin aku goreng nugget dan mateng Sambil kita sharing-sharing yuk bun-bun Biar gak bosen Biar gak jenuh Biar di video aku ini ada sedikit isinya gitu ya Jadi aku tuh cuman sekedar pengen sharing ya Dan juga sedikit bertanya sama temen-temen onlineku semuanya Menurut bunda-bunda dan temen-temen semuanya Apakah berhemat itu ada manfaatnya? Soalnya aku pernah ya ada orang yang bilang ke aku Katanya ngapain berhemat Nikmatin aja hidup gitu ya Maksudnya mungkin gak usah berhemat-hemat gitu maksud dia Tapi menurut aku sendiri ya Berhemat itu banyak banget manfaatnya untuk kita Dan untuk Apa sih? Pokoknya untuk kita itu melatih diri kita Dan juga keluarga kita itu Kayak Kita bisa memiliki kecukupan secara finansial juga Kalau kita berhemat Karena kalau kita nerapin gaya hidup yang boros dan gak berhemat Banyak juga orang-orang itu yang memiliki penghasilan besar Tapi pengeluarannya juga besar Alhasil kan orang tersebut gak memiliki tabungan lebih gitu ya pun Terus kemudian menurut aku Manfaat berhemat berikutnya itu Bisa ngebentuk kemandirian kita loh Karena menurut aku Orang-orang yang sudah terbiasa hidup hemat Sesuai dengan kebutuhannya ya Dalam tanda kutip hemat itu bukan pelit pada diri sendiri ya bun Jadi mereka-mereka itu Atau kita-kita itu yang terbiasa hidup hemat Bisa bertanggung jawab dengan uang yang kita miliki Jadi kita itu gak bakalan semena-mena Kayak mumpung-mumpung punya uang gitu Segala-gala dibeli atau apa Gak memikirkan yang lainnya Kalau sudah biasa hidup hemat Gak ada hal seperti itu ya Terus juga menurut aku Kalau misalkan kita terbiasa hidup hemat Dan manfaatnya itu Jadi bisa mengasah kemampuan kita itu Kayak untuk mempertimbangkan sesuatu gitu loh Jadi hal apapun Biasanya kan sama orang-orang yang nerapin Gaya hidup hemat dan sederhana itu Selalu mempertimbangkan Kayak misalkan Menginginkan sesuatu Jadi mereka-mereka itu Atau kita-kita itu Biasanya mempertimbangkan dulu Hal ini tuh perlu atau tidak perlu gitu Dibutuhkan atau tidak dibutuhkan Jadi kita tuh lebih memilih Apapun itu Yang lebih dibutuhkan Itulah yang terlebih dahulu Dipilih atau dibeli Iya kan bun Selain itu juga Bisa membuat kita Terhindar dari segala jenis hutang-piutang Karena hemat itu adalah Mengutamakan kebutuhan ya Bukan gaya Kemudian juga bisa membuat hidup kita Lebih tenang Iya gak sih Karena biasanya orang-orang yang biasa hidup hemat Dan sederhana Jadi kita itu gak perlu berhutang Untuk memenuhi semua keinginan kita Jadi kita itu bisa Dan terbiasa untuk menahan dulu Keinginan kita Jadi bisa mungkin menabung dulu gitu Sebelum mendapatkannya Jadi kita itu lebih disiplin Dan terbiasa gitu ya Menurut aku Itu salah satu manfaat dari Gaya hidup hemat dan sederhana Yang sedang aku terapin saat ini Dan yang berikutnya Dan yang terakhir menurut aku Pola hidup hemat dan sederhana itu Bisa membuat hidup kita lebih bahagia loh Hidup kita itu jadi lebih tenang Ketenangan itu Yang bisa memicu kita Untuk bisa lebih bahagia Karena kita itu gak stres Stres mikirin Gaya hidup dan lain-lain gitu ya Karena orang yang hidup hemat itu Cenderung hidupnya itu simple ya Bun-bun Cenderung simple Cenderung sederhana Dan gak terlalu mikirin gaya Ya mungkin seperti itu ya Kalau aku sih seperti itu Jadi aku tuh gak begitu ikut-ikutan Sama tren-tren apa gitu Kayak disini ya Contoh aja disini Kayak ya Saudara-saudara suami aku itu kan Kayak misalkan banyak yang jualan Baju-baju disini itu Kayak kredit-kreditan kayak gitu ya Baju-baju kredit gitu Cuman aku aja Yang gak pernah ikut nimbrung Atau ngambil-ngambil baju kayak gitu Aku lebih memilih Nyimpen dulu Misalkan uangnya itu Sisa belanja Mungkin disimpen Baru nanti aku beli cash Dan aku pun milih-belinya di online aja Karena menurut aku Harganya juga jauh lebih murah Ketimbang ambil kreditan seperti itu Jadi kalau dibanding-banding ya Harganya itu Bahkan bisa dua atau tiga kali lipat Dari harga normal Yang biasa aku beli Jadi aku mah lebih memilih Menabung aja dulu Sebentar Bersabar dulu gitu Baru nanti beli Setelah terkumpul uangnya Jadi kan lebih tenang aja ya Daripada seperti itu Kredit-kreditan Kalau aku sih orangnya seperti itu Tapi ya setiap manusia kan beda-beda ya Setiap individu itu Pasti berbeda-beda Ini mah aku cuman sharing tentang aku aja Nah oke ya Ini tuh lanjut sore harinya Tadi itu kan aku cuman masak terong aja gitu Karena nanti tuh pas Mau makan aku Niatnya mau goreng telur gitu Tapi dadakan aja Biar enak Kan kalau telur Dadar itu lebih enakan Kalau Kayak langsung dimakan gitu ya Setelah digoreng Anget-anget Jadi ini tuh aku Habis ngambil Oleh-oleh Titipan dari mamah aku Di Cianjur Jadi aku tuh ada Paman ya Di sini Di daerah Keragilan Dia itu pulang dulu Ke Cianjur Karena dia orang Cianjur Punya istri orang sini gitu Dan Mamah itu Nitipin Sesuatu gitu ya Ke beliau Dan sekarang aku tuh Habis ngambil sesuatu itu Dari beliau Tadi beliau itu Pake moto Dan berhenti Di Alphamart gitu Kemudian aku ambil Oleh-olehnya Dan sekarang kita unboxing dulu Pertama aku tuh pengen bilang Aku tuh seneng banget Dapet titipan dari Cianjur Ya jauh-jauh Dari Cianjur Ke Serang Banten Ya walaupun Cuman beberapa aja ya Sedikit Tapi aku tuh seneng banget Dimaklum lah ya Karena mungkin mamah juga Nggak enak Kalau nitipin banyak-banyak Karena Mamah aku juga Bawa motor gitu ya Kendaraannya Jadi takutnya Ngerepotin gitu Nah disini tuh Aku Ternyata dapet kiriman Petek Yeay Ini peteknya Ada 10 papan Alhamdulillah Nyici petek yang Dari depan rumah Di Cianjur Dan Alhamdulillah juga Mamah itu Ngirimin aku Gula aren Ini tuh gula aren Asli Bikinan mamah Dan bapak gitu Karena mereka itu Produksi gula aren gitu ya Dan ini juga ada Palas sama cengkeh gitu Alhamdulillah Jadi kalau gula aren Asli Cianjur Tuh kayak gini ya Bun-bun Jadi diganu Di cetaknya itu Di bambu gitu Dan ada kencur juga ya Sedikit Karena kemarin tuh aku Minta kencur Ketanya gak ada Aku bilang seadanya aja Nah ini untuk gula ganunya Ini tuh Gula ganu Gula aren Maksudnya ini tuh Gula arennya asli Gula aren Gula aren gak ada campuran Apapun ya bun-bun Dan ini tuh Kalau dijual harganya itu Antara 15-17 ribu Gitu Per ganunya Dan disini juga ada Apa nih namanya itu Lah lupa lagi Apa sih Pamijer Tadi tuh Buat bikin lontong gitu Katanya Tidak terasa ya bun-bun Sudah berada di penghujung video aja Aku pamit dulu Dadah babay semuanya Terima kasih banyak Dadah